Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa Apel Siaga Operasi Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2016 gelar di lapangan Tegelaga Bandung pada Kamis pagi. Gubernur Jawa Barat Ahmad Daryawan memimpin Apel Siaga dalam pengamanan Lebaran 2016. 158 ribu personil gabungan dilibatkan untuk mengamankan arus mudik, arus balik, dan Hari Raya Idul Fitri. Apel Siaga Operasi Ramadhan dan Hari Raya Ramadhania tahun 2016 digelar di lapangan Tegelaga Bandung Kamis pagi. Gubernur Jawa Barat Ahmad Daryawan memimpin ribuan personil gabungan Polri, TNI, dan Raya Lawan yang bertugas mengamankan arus mudik, arus balik, dan Idul Fitri. Dalam Operasi Ramadhania, sedikitnya 158 ribu personil diturunkan ke 3.000 pos pengamanan dan 1.000 pos pelayanan yang tersebar di Jawa Barat. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Daryawan, kali ini pengamanan jauh lebih siap karena siapnya infrastruktur dan rambu lalu lintas seperti di Jawa Cipali. Namun, Aher juga mengaku akan mengkonsentrasikan pengamanan di jalur lama atau pantura karena diprediksi pemudik pengguna sepeda motor akan menggunakan jalur tersebut. Alhamdulillah, ya kita melihat persiapan sudah baik, bahkan sudah sangat baik. Mudah-mudahan pada pelaksanaannya tidak berjalan sangat lancar. Menajam waktu cukup baik ya saat ini. Sementara itu, menurut Kapolda Jabar, Irjen Pol, Bambang Waskito, pihaknya telah menyiapkan pengamanan di wilayah rawan bencana maupun kriminalitas seperti alat berat di jalur selatan. Di titik rawan bencana sudah kita koordinasi dengan stakeholder yang ada. Kita tempatkan alat berat, delek, dan lain sebagainya. Sudah di daerah Garut, Prasik. Begitu juga dengan hasil pantauan BMKG juga hujan juga kelihatannya masih akan turun. Jadi ini yang kita mengatakan atensi sudah di jalur selatan. Pada operasi ketupat tahun 2015, terdapat 3048 kasus kecelakaan lau lintas dengan rincian korban 600 meninggal dunia, 1.000 luka berat, dan 3.000 luka ringan. Pada lebaran tahun ini, operasi ketupat diganti dengan operasi ramadannya dan diharapkan jumlah kecelakaan berkurang.